Jangan percaya dengan boarding pass kalian. Bisa-bisa kalian ketinggalan pesawat. Karena saya juga hampir ketinggalan pesawat. Dan kayaknya faktor keberuntungan yang akhirnya saya tetap bisa pulang ke Bali. Kebetulan pesawatnya itu delay lebih dari 1 jam. Tanpa keberuntungan ini, pasti saya ketinggalan pesawat. Karena saya terlalu percaya dengan boarding pass saya. Jadi bagi kalian yang dalam waktu dekat, mau bepergian ke luar negeri, naik pesawat, tonton video ini sampai selesai ya. Dan kalian juga bisa share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka juga butuh informasi ini. Atau kalau kalian punya pengalaman seperti saya, kalian juga bisa ceritakan di komentar ya. Oke, awal Juli kemarin saya liburan ke Penang, Malaysia. Jujur, saya tipe orang yang nggak mau ribet di bandara. Kalau ada penerbangan langsung, pasti saya pilih penerbangan langsung. Atau yang transitnya nggak sampai seharian ya. Dan nggak apa-apa deh, bayar lebih mahal. Yang penting, waktu liburan saya nggak terganggu saat di perjalanan. Tapi kemarin itu, saya beli tiket di aplikasi booking online, naik batik air. Harganya lumayan oke. Transit di Kuala Lumpur, dan waktu transitnya sekitar 2 jaman. Tapi pulangnya, Penang KL naik batik, dan dari KL ke Bali, beda maskapai. Pakai Air Asia, dengan waktu transit yang lumayan mepet, sekitar kurang lebih 2 jam. Awalnya sih mau saya skip ya, tapi akhirnya saya beranikan diri keluar dari zona nyaman, beli tiket ini biar saya punya pengalaman yang bisa saya share ke kalian. Dan bener aja, banyak banget pengalaman yang perlu saya share ke kalian. Dan ini juga pertama kalinya saya ke Bandara Internasional Kuala Lumpur. Drama pertama dimulai dari batik air yang ngerubah jadwal penerbangan, dari KL ke Penang via email. Yang tadinya waktu transitnya itu 2 jam lebih, jadi kurang dari 1,5 jam. Oke lah nggak apa-apa, transit 1,5 jam pakai maskapai yang sama. Petugas check-in counternya bilang, nanti immigration clearance-nya itu di Penang, bukan di KL. Karena waktu transitnya yang terlalu mepet, dan saya dapat 2 boarding pass di Bandara Ngurah Rai, Bali. Kenyataannya, kita keluar dari imigrasinya itu di Kuala Lumpur, bukan di Penang. Udah gitu, saya harus pindah terminal, naik bis transfer, dan itu gratis. Akhirnya, saya harus gerak cepat, dan lari-lari, karena waktu transit yang 1,5 jam di Bandara yang belum pernah saya singgahi sebelumnya. Dan itu sangat menyita waktu. Karena saya bingung mau ke arah mana. Salah platform aja, kita bisa tersesat jauh ya. Padahal waktu mepet banget. Pokoknya setiap kali saya nemuin persimpangan, pasti saya tanya ke petugas di sekitar. Sampai akhirnya, saya bisa naik bis transfer, dan saat sampai di terminal berikutnya, saya diarahkan ke immigration checkpoint. Beruntung banget yang antri waktu itu cuma 2 orang, dan prosesnya juga cepat. Selesai imigrasi, masuk ke security check untuk penerbangan domestik, dari Kuala Lumpur ke Penang, dan langsung lari masuk ke gate yang dituju. Wah, udah lari-lari. Ini masih di 3, sedangkan saya ada di 11. Dan waktunya sekitar tinggal 20 menitan lagi boarding. Huh, batik arah ngerjain banget, sumpah. Dan bener aja dong, pesawatnya udah mau berangkat. Mana pas masuk pesawat, panas banget lagi di dalam. Sebenernya sih, kalaupun kita terlambat ya, atau ketinggalan pesawat, pasti kita tetap diterbangin di penerbangan berikutnya, kalau masih pakai maskapai yang sama. Belum lagi, itu jelas-jelas kesalahan pihak maskapai, yang merubah jadwal, seenak jidatnya, ngerjain kita para penumpang. Tapi ya, pengennya sih, kita nggak mau ketinggalan pesawat ya. Karena kan, kita sudah punya acara sendiri, saat kita tiba di negara yang dituju. Apalagi, kalau penerbangan berikutnya itu, di hari besoknya. Kan, males. Tapi, masalah utamanya, justru saat perjalanan pulang, dari Penang ke Bali, transit di Kuala Lumpur, pakai maskapai yang berbeda. Batik Air berulah lagi, merubah jadwal yang tadinya, jam 3 boarding, jadi jam 3 20 menit, dengan perkiraan landing, jam 4 20 menitan. Itu kan, belum tentu juga, pesawatnya langsung terbang ya. Kadang, kita udah di dalam pesawat, panas-panasan, tapi tetap juga belum terbang, alias delay. Masalahnya, penerbangan berikutnya itu, beda terminal, beda maskapai, waktu transit, 1,5 jam, dan saya harus melewati, proses check-in, antri di imigrasi, dan antri di security check. Nggak mungkin bisa mengejar, pesawat berikutnya, dengan waktu transit, yang mepet banget. Saya skip antri di check-in counter, karena saya sudah check-in online, dan nggak bawa bagasi juga. Tapi, tetap aja, kayaknya nggak keburu ya, karena ini baru pertama kalinya, saya di Bandara Internasional Kuala Lumpur, yang ternyata gede banget. Tapi tiba-tiba, keajaiban terjadi, saya dapat email, kalau penerbangan Air Asia, diundur waktu boardingnya, dari yang tadinya, jam 5.50 sore, ke jam 7 malam. Ah, di situ, saya sedikit lega ya. Tapi, tetap hampir ketinggalan pesawat, karena saya terlalu percaya, dengan data yang ada di boarding pass. Dan, saya melupakan, salah satu dari dua prosedur, yang penting, saat kita melakukan penerbangan internasional. Oke, saat saya landing di Bandara Kedatangan Domestik, di Kuala Lumpur, saya harus naik bis, atau kereta, untuk pergi ke Bandara Internasional Kuala Lumpur, Terminal 2, dan bayar 2 ringgit. Keretanya itu ada di lantai bawah, kita bisa naik lift, saat kita keluar dari bandara. Sesampainya di Terminal 2, keberangkatan internasional, saya langsung aja, scan boarding pass dari handphone. Dan setelah itu, ada barisan security check, yang cuma masukin tas, atau koper ke mesin X-ray. Saya kira itu adalah prosedur security check-nya ya. Jadi setelah melewati itu, saya langsung antri di imigrasi. Setelah proses imigrasi selesai, inilah kesalahan saya. Saya percaya begitu aja, dengan data yang ada di boarding pass. Saya langsung buru-buru lari, ke gate yang tertera di boarding pass saya, yang jaraknya jauh banget, ke platform P, gate P15. Eh, udah lari keringetan, pas sampai di sana, kok saya nggak nemuin nomor penerbangan saya? Ya, ternyata Air Asia penerbangan ke Bali itu, di platform L. Yang lokasinya tuh, ibarat dari ujung timur, ke ujung barat. Yang jauhnya luar biasa. Jadi, tips untuk kalian semua, jangan percaya sepenuhnya, sama data yang ada di boarding pass. Pokoknya, setelah lewat imigrasi, langsung lihat layar monitor. Cek nomor penerbangan kalian, di layar monitor, jamnya berapa, tujuannya kemana, itu di gate berapa. Jangan langsung nyari gate yang tertera, di boarding pass. Seperti saya, kalian bisa ketinggalan pesawat, kalau waktunya beneran mepet banget. Dan waktu saya jalan menuju platform L, itu kan masih ada waktu sekitar 30 menitan ya. Dan karena lapar, tadinya saya mau ngopi-ngopi dulu lah, atau makan sebentar gitu kan ya. Karena gate L juga sudah kelihatan. Tapi kok, saya lihat orang-orang pada lari. Dan ternyata, security check yang sebenarnya itu, ada di depan koridor gate L-nya. Jadi, sebenarnya, saya belum melewati security check. Dan inilah salah satu prosedur yang terlewat dari saya. Akhirnya, langsung saya buru-buru pilih antrian, dan antriannya lumayan panjang ya. Ditambah lagi, saya itu salah pilih barisan. Ya, maaf-maaf ya, bukannya saya rasis atau gimana. Tapi yang saya lihat sendiri, di depan saya itu, yang ngantri kebanyakan dari, friend davon. Antriannya lama banget, karena mereka ini nggak ngerti aturan security check. Dan saat diingatkan, itu ngeyel, sabuk masih dipakai, jaket masih dipakai, dan ada yang sengaja masukin botol air mineralnya ke dalam tas. Dikiranya, biar nggak ketahuan. Akhirnya, barisan yang lain pada lancar. Eh, barisan saya malah nggak gerak-gerak. Gara-gara para friend davon yang sudah jelas salah. Ngedebat petugasnya pula. Oke, singkat cerita, akhirnya saya lolos tanpa kendala di security check. Dan untungnya lagi ya, AirAsia delay sampai jam 8. Kalau AirAsia nggak delay, nggak mungkin saya bisa ngejar pesawat. Dan kalau sampai saya ketinggalan pesawat, ya saya harus beli tiket sendiri. Karena saya terbang dengan maskapai yang berbeda. Jadi, sebelum kalian beneran berdiri di depan gate kalian yang sebenarnya, jangan mampir-mampir dulu ya. Apalagi kalau waktunya mepet banget. Dari sini saya belajar, bahwa kadang tiket promo di aplikasi booking online itu, nggak worth it ya. Kalau waktu transitnya terlalu mepet. Apalagi penerbangan berikutnya pakai maskapai yang berbeda. Kalau ada perubahan jadwal penerbangan, seperti yang saya alami, kemungkinan besar ya kita ketinggalan pesawat. Dan mau nggak mau, akhirnya keluar uang lebih buat beli tiket baru. Belum lagi, penerbangan ke negara yang kita tuju itu, adanya malah di hari berikutnya. Atau terpaksa harus beli tiket yang lebih mahal lagi, karena yang lain sudah pada full. Niatnya mau ngirit berapa ratus ribu, eh malah tomboknya berapa juta. Jadi baiknya jangan deh. Lebih baik mahal dikit, tapi kita tenang selama perjalanan. Saya bisa sampai di Penang dan pulang lagi ke Bali. Dengan jadwal penerbangan yang gila ini, bisa dibilang faktor besarnya karena keberuntungan. Kalau nggak delay, alamat nombok deh. Jadi jangan coba-coba ya. Semoga video ini bisa jadi pertimbangan kalian, dalam memilih tiket pesawat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.